Natasha Wilona ingin miliki pasangan yang serius tahun ini? Ingin miliki pasangan yang serius? Natasha Wilona mengungkapkan keingianannya bisa memiliki pasangan di tahun 2023 ini. Namun, mengingat usianya sudah bukan remaja belasan tahun lagi, Wilona mencari sosok pria yang bisa diajak serius. Pengen dong punya pasangan masa gak pengen? Ujar Natasha Wilona di kawasan Bintaro, Tangerang, beberapa waktu lalu. Tapi maksud aku di usia seperti aku saat ini, udah bukan seperti saat aku masih 19 tahun, ucap Wilona. Pasca putus dari Ferel Bramasta, Wilona belum lagi terlihat memiliki pasangan baru. Beberapa pria digosipkan dekat dengannya, namun tak satupun yang dikenalkan sebagai kekasih oleh Wilona. Rupanya memang Wilona menginginkan sosok pria yang benar-benar bisa mengajaknya ke hubungan yang serius dan tak buang-buang waktu. Jadi kalau ketemu, pasangan yang udah serius mau menikah dan kalau bisa gak mau buang-buang waktu lagi kan, tutur Wilona. Akan tetapi ia tak mau memaksakan tahun 2023 menjadi target untuk dirinya melepas masa lajang, bagi Wilona urusan jodoh tak bisa dipaksakan dan ditargetkan. Kayaknya, aku sih gak nargetin jodoh sih, buat aku jodoh tuh gak bisa ditargetin kapan ya aku semengalirnya aja deh, ungkapnya. Natasha Wilona ingin miliki pasangan yang serius tahun ini, ingin miliki pasangan yang serius, Natasha Wilona mengungkapkan keingianannya bisa memiliki pasangan di tahun 2023 ini. Namun, mengingat usianya sudah bukan remaja belasan tahun lagi, Wilona mencari sosok pria yang bisa diajak serius. Pengen dong punya pasangan masa gak pengen, ujar Natasha Wilona di kawasan Bintaro, Tangerang, beberapa waktu lalu. Tapi maksud aku di usia seperti aku saat ini, udah bukan seperti saat aku masih 19 tahun, ucap Wilona. Pasca putus dari Ferel Bramasta, Wilona belum lagi terlihat memiliki pasangan baru. Beberapa pria digosipkan dekat dengannya, namun tak satupun yang dikenalkan sebagai kekasih oleh Wilona. Rupanya memang Wilona menginginkan sosok pria yang benar-benar bisa mengajaknya ke hubungan yang serius dan tak buang-buang waktu. Jadi kalau ketemu, pasangan yang udah serius mau menikah dan kalau bisa gak mau buang-buang waktu lagi kan, tutur Wilona. Akan tetapi, ia tak mau memaksakan tahun 2023 menjadi target untuk dirinya melepas masa lajang, bagi Wilona urusan jodoh tak bisa dipaksakan dan ditargetkan. Kayaknya, aku sih gak nargetin jodoh sih, buat aku jodoh tuh gak bisa ditargetin kapan ya aku semengalirnya aja deh, ungkapnya. Natasha Wilona ingin miliki pasangan yang serius tahun ini, ingin miliki pasangan yang serius, Natasha Wilona mengungkapkan keingianannya bisa memiliki pasangan di tahun 2023 ini. Namun, mengingat usianya sudah bukan remaja belasan tahun lagi, Wilona mencari sosok pria yang bisa diajak serius. Pengen dong punya pasangan masa gak pengen, ujar Natasha Wilona di kawasan Bintaro, Tangerang, beberapa waktu lalu. Tapi,